Halo kembali lagi dengan channel Herujo, saat ini kita akan belajar bagaimana kerucut pengalaman Edgar ini boleh menjadi pembelajaran buat kita dalam persentase kegiatan pembelajaran bahkan dalam training. Yuk sama-sama saksikan channel ini sampai selesai. Intro Baiklah kita mulai kerucut pengalaman belajar Edgar dari paling atas sampai yang ke paling bawah. Yang paling atas kita lihat adalah membaca. Apa yang kita dapat dari membaca ternyata kemampuan mengikat otak kita dari membaca ini adalah 10%. Hanya 10% saja. Yang kedua Anda mendengar ini juga kemampuan otak kita hanya dapat menerangkap 10% jika kita melakukan metode membaca dan mendengar dalam proses pembelajaran, training bahkan persentase. Apa yang didapat dalam membaca dan mendengar yang didapat kita bisa menjelaskan, membuat daftar, membeskipkan sesuatu dan mendefinisikan. Selanjutnya adalah dari kerucut pengalaman belajar Edgar adalah melihat gambar dan melihat video dalam proses pembelajaran, training atau persentase. Oke, ternyata otak kita hanya bisa menyerap bahkan dari pelajaran dari pengalaman melihat gambar dan melihat video ini hanya 30%. Jadi kita bisa memilih nanti dari pelujud pengalaman pelajaran Edgar ini dari atas sampai yang paling bawah ini mana kemampuan daya ingat seorang peserta didik atau seorang mahasiswa yang memiliki daya ingatan metode pembelajaran yang paling maksimal. Dalam melihat gambar dan melihat video ternyata apa yang kita dapat, kita dapat mendemonstrasikan, kita dapat menerapkan dan melakukan praktek dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Selanjutnya adalah melihat pameran dan melihat demonstrasi ya. Tentu saja ini lebih tinggi kemampuan daya ingat yang ditangkap oleh peserta didik, mahasiswa atau audien adalah 50%. Dari melihat pameran, melihat demonstrasi, melihat pertunjukan ini adalah 50%. Selanjutnya adalah partisipasi langsung dalam bursut dan merancang pembelajaran yang kolaboratif. Tentu saja ini adalah praktek ya, partifasi langsung dalam bursut, ini praktek dalam bursut. Tentu saja memiliki ingatan yang lebih kuat kepada peserta didik dan mahasiswa sebanyak 70% dan merancang pembelajaran yang kolaboratif. Artinya dimana peserta didik, mahasiswa atau audien itu ikut interaktif, ikut aktif dalam setiap apa yang kita sampaikan. Itu ternyata bisa membuat kesan ingatan kita 70%. Dan apa yang kita dapat dari berpartisipasi langsung dan perancang pembelajaran kolaboratif ini? Ternyata dari hal tersebut kita bisa menganalisa, membuat definisi, menciptakan, dan mengevaluasi. Selanjutnya yang paling tinggi adalah melakukan simulasi dan merancang atau menampilkan presentasi atau eksperimen. Ini adalah tentu saja sampai 90% maserta didik, mahasiswa, bahkan audien ini dapat mengingat setiap simulasi yang kita lakukan, bermain perang, bermain perang, merancang presentasi yang eksperimen tentu saja ini mendapat ingatan yang sangat kuat dari hal-hal pembelajaran, bahkan presentasi yang kita lakukan dari melakukan simulasi dan merancang presentasi yang eksperimen. Tentu saja setiap peserta didik atau mahasiswa mampu menganalisa, membuat definisi, dan menciptakan, mengevaluasi setiap apa yang kita sampaikan. Jadi, buatlah pembelajaran yang semenarik mungkin, buatlah pembelajaran di dalam kelas atau di dalam training yang simulatif, merancangkan presentasi dan merancangkan eksperimen sehingga setiap peserta didik, setiap mahasiswa, setiap audien yang mengikuti pelatihan, pembelajaran, atau training kita memiliki bedaya ingatan yang kuat dari setiap apa, materi apa yang kita sampaikan. Semoga ini menjadi hal yang menarik buat kita bahwa kerucut pengalaman belajar edgari ini sangat bermanfaat buat kita. Semoga ini menjadi pembelajaran yang terbaik buat kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih.